Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani bukan orang terkaya di Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Pemilik harta kekayaan tertinggi di Kemenkeu justru adalah suah hasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan. Kekayaan pegawai Kemenkeu memang tengah jadi sorotan publik usai mencuatnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak ex-pejabat pajak Rafael Aluntrisambodo bernama Mario Dandi Satrio. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, LHKPN, tahun 2021, suah hasil Nazara menjadi orang terkaya di Kemenkeu melampaui Sangdik Bos Sri Mulyani dengan harta kekayaan mencapai Rp78.712.308.017 atau Rp78.000.000. Sementara itu Sri Mulyani sendiri sebagai atasannya hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp58.048.779.288. Dalam laporan itu, terungkap bahwa suah hasil banyak menempatkan kekayaannya di surat berharga. Totalnya senilai Rp44.50.000.000.000 berada di instrumen surat berharga. Suah hasil juga menyimpan kekayaan di kas dan setara kas senilai Rp14.66.000.000.000. Sementara itu, aset lainnya disimpan dalam bentuk tanah yang tersebar di enam lokasi berbeda yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Depok dengan nilai mencapai Rp12.98.000.000.000.000.000. Selain itu, tercatat suah hasil memiliki kendaraan mobil sebanyak tiga buah yakni Toyota Camry 2013, Nissan Serena 2014, dan Honda Jazz 2019, yang total nilainya mencapai Rp644.000.000.000.000.000. Dia juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp2,8 miliar, dan harta lainnya sejumlah Rp3,11 miliar. Jangan lupa, subscribe YouTube JMN Channel, dan kunjungi laman portal jabarnews.com.